Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo penonton sekalian kembali lagi bersama kami di seris podcast UNRES UMG Pada kesempatan kali ini Saya selaku moderator Maulana Lazwardi Resilien Putra UNRES UMG tahun 2021 Akan membersamai pada podcast episode kali ini Yang dimana pemateri kita yang sangat berkompetensi sekali ya Pemateri kita itu Ada Mas Syahrir selaku pembina lantai 4 Assalamualaikum Mas Syahrir Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kamarnya Mas? Alhamdulillah Lagi sibuk apa gitu sekarang? Kalau katanya artis sekarangnya sibuk gak ngapa-ngapain Waduh Enggak, kita itu sebagai seorang muslim Memang harus produktif gitu ya Iya, harus produktif Sesuai dengan tema kali ini Kita akan membahas bagaimana Menjadi seorang residen Yang aktif Dan kuliah produktif Begitu kan? Iya, betul Oke, mungkin Mas Syahrir bisa menjelaskan sih Menjelaskan bagaimana gitu Menyeimbangkan gitu Antara kehidupan di UNRES Dan kehidupan di perkuliahan Karena kita tahu gitu ya Di UNRES itu Bangun pagi itu harus jam 4 lah Karena tahajud Mungkin ada program gitu Setelah program harus Siap-siap kuliah Bagi yang kuliah pagi Ataupun bersih-bersih kamar Nah, bagaimana gitu mas Mas Syahrir gitu Tipsnya agar menyeimbangkan gitu Di perkuliahan Dengan kehidupan di UNRES Agar tetap aktif Oke, baik Kita mulai dari Motivasi diri sendiri dulu ya Saya pernah baca bukunya Buya Hamka Beliau pernah berkata Bahwasanya Azab yang paling besar itu Ketika Allah memberikan Kecerdasan Namun Berada di tubuh seorang pemalas Yang hanya berfikir istirahat Sebelum lelah Nah, salah satu Cara untuk produktif itu Yaitu melakukan banyak Kegiatan positif lainnya Nah, saya rasa UNRES UMY University Residen UNRES UMY gitu ya Selaku tempat Pembinaan Itu menyediakan Berbagai layanan Berbagai program Yang menuntut kita Sebagai seorang muslim Sebagai seorang muslimah mungkin Yang harus dituntut Untuk menjadi orang yang produktif Ya, karena di sisi lain Betapa malunya kita Sebagai seorang muslim Ketika Allah telah memberikan Tangan yang lengkap Tubuh yang sehat Mata yang baik Pikiran yang cerdas Tapi berada di tubuh Seorang yang Mungkin pemalas Nah, maka dari itu Tidak maksimal nanti hidupnya Nah, kalau guru saya itu Pernah berkata seperti ini If you have a dream You must do everything To get it And No matter How many times You file it in the test Jadi Ketika kita menjadi orang Yang benar-benar Punya impian Maka kita memang Harus aktif Nah, UNRES itu Membiasakan kita Untuk memang Harus aktif Di sisi lain UNRES itu Tidak mengeluarkan Peraturan Kecuali itu Memang ada di dalam Al-Quran Maupun hadis Jadi contoh Bangun jam 4 subuh Nah, bangun jam 4 subuh Itu merupakan Kewajiban kita Sebagai seorang mu'min Sebagai orang muslim tentunya Yang mengaku beriman Kepada Allah Untuk bangun Kenapa? Untuk melaksanakan Kewajiban kita Nah, contoh deh Ada residen Yang pernah bertanya Seperti ini Mas, bagaimana sih Caranya Biar kita itu Aktif juga di UNRES Tapi aktif juga di Ini nih Di perkuliahan Nah, teman-teman UNRES ini Sebagai tempat pembiasaan Tempat pembinaan Untuk Mengarahkan teman-teman Untuk mengasah skill Dan mencari tentunya pengalaman Nah, ada dua hal penting Dalam kehidupan Yang mestinya kita dapat Yang pertama Ada transfer of knowledge Yang kedua Ada transfer of value Dan UNRES sudah memberikan Itu semua Contoh knowledge Kita diberi Pemahaman agama yang baik Diberi Pengetahuan yang umum Diberi Pengetahuan yang Mungkin mencangkup Dengan diri sendiri Seperti motivasi diri sendiri Dan Transfer nilai Nilai itu adalah Sesuatu yang bisa Kita terapkan Dari pengetahuan Yang sudah kita dapatkan Nah, maka dari itu Bagaimana cara Menjadi aktif di UNRES Ya, satu-satunya Melaksanakan kewajiban kita Melaksanakan Our responsibility Sebagai seorang yang baik Kalau kata Agim itu seperti ini Jadilah yang terbaik Di hadapan Allah Jadilah yang paling Bermanfaat di hadapan manusia Namun jadilah yang Paling buruk Paling kecil di hadapan diri sendiri Sehingga kita itu Tidak merasa puas Dengan Apakah kita sudah aktif Apakah enggak Jangan lupa Untuk selalu Mengelis Kalau kita mungkin Anak muda Dikenal dengan To do list Jadi aktif atau enggaknya kita Produktif atau enggaknya kita Memang harus kita tulis Jadi dulu itu Pernah di UNRES ya Pasti mungkin teman-teman Residen ini Pernah didatangin Ustaz Mahfud ya Untuk tanya Roadmap Betul Roadmap itu kan Dirancang buat nanti Teman-teman bisa Menyusun Cita-cita Impian teman-teman Sampai 10 tahun Yang akan datang Nah, pada saat Ustaz Mahfud sidang Pernah bercerita kepada kami Biasanya ada residen Yang mungkin Mau menikah Di tahun Tahun 2028 Punya anak Di tahun 2029 Melanjutkan Study mungkin Di luar negeri Dan itu Saya rasa Sangat baik Yang dilakukan UNRES Sehingga kita memang Benar-benar aktif Di masa perkuliahan Seperti itu Saya rasa Goals UNRES itu Bukan hanya Sekedar di UNRES saja Tapi juga bermanfaat Di luar Kita lihat ya UNRES itu memang Anak-anaknya ada yang Jadi gubernur Bahkan ada yang Jadi presiden Mahasiswa kemarin Nah, itu menunjukkan Bahwasannya Kapasitas anak UNRES Jangan diragukan Bisa membantu Bisa sharing ilmu Sharing-sharing dengan residen Misalnya masalah perkuliahan Jadi bisa saling membantu Jadi insya Allah lah Putar di UNRES itu bisa Membantu juga Salah satu hal yang Saya paling senang di UNRES Yang patut saya syukuri Jadi kan kaedahnya Seseorang itu Tidak bisa bercerita Kalau dia tidak pernah Ngerasain Nah, ada stigma-stigma Yang mungkin Beredar di luar sana Terkhususnya mahasiswa luar Yang belum pernah Ngerasain UNRES Yang mengatakan UNRES itu Mengekang UNRES itu banyak sekali Peraturan Tapi mereka bercerita Seolah-olah pernah tinggal UNRES Nah, betul kan ya Tapi Kita yang tinggal di UNRES Tidak seperti itu Teman-teman Jadi Kita itu bisa bercerita Karena kita bisa ngerasain Saya tidak bisa bercerita Indahnya pernikahan Kalau saya belum nikah Saya juga tidak bisa Bercerita bagaimana Indahnya Ka'bah Indahnya Mekah Kalau saya tidak pernah Ke Mekah dan Ka'bah Nah, begitu juga teman-teman Kami bisa bercerita Tentang bagaimana Bagusnya di UNRES Karena kami pernah ngerasain Nah, salah satu yang patut Kita syukuri adalah Ketika Kita bertemu dengan Teman-teman yang luar biasa Hebat teman-teman Jadi baik dari Senior Residen Asisten Senior Residen Bahkan Residen Jadi kita memang Mungkin Tingkatan itu memang ada Tapi ketika berbagi ilmu Mungkin ada yang dari Pondok Residennya Dan Senior Residen Yang tidak dari Pondok Kan bisa saring Tukar ilmu Dan saya sangat bangga Dengan Residen UNRES tahun ini Khususnya Karena telah Meraih banyak prestasi ya Baik dari Senior Residen Dan juga itu banyak Bahkan ada yang jadi Kepilih mahasiswa berprestasi Di fakultasnya Seperti itu Nah, itu kan menunjukkan Etikat yang luar biasa Bagus dari kita semua Dari Residen Dari Senior Residen Dari Asisten Senior Residen Iya, iya Tentu sekali Jadi Bukan Secara Apa ya Pemikirannya gitu Tapi emosionalnya juga Keagamaannya selalu terjadi Nah, itu yang menjadi Yang pokok penting sih Nilai plus agama gitu Nah, mungkin Mas Dalam menjalankan Sehari-hari Kehidupan di UNRES Sebagaimana kita tahu Mungkin Sebelum menjadi pemilih itu Kadang kita harus Melayati fase-fase Menjadi Residen Atau ASR Atau sampai Senior Residen Mungkin Pernah kali ya Mas Merasakan bagaimana Kesibukan di perkuliahan Dan Kesibukan di UNRES Itu Bentrok gitu Betul Jadi Mungkin Mas punya Apa ya Solusi Atau misalnya bisa sharing Bagaimana sih Caranya agar bisa Membuat Skala prioritas Di dalam kehidupan itu Seperti apa Karena orang sibuk itu Pasti Kadang-kadang ya Di dalam satu hari itu Ada dua agenda Yang ditabarkan Betul Nah mungkin kita Pertama harus bedakan ya Orang yang sibuk Dengan orang yang produktif Kalau orang sibuk itu Mengerjakan banyak hal Tapi gak punya goals Gak punya tujuan Bahkan gak ada Permasalahan yang ditawarkan Atau ujian yang ditawarkan Belum selesai Karena dia gak punya goals Tapi kalau orang yang produktif Itu goalsnya udah jelas Jadi Mohon maaf teman-teman UNRES itu gak Bakalan ngelarang Teman-teman Kalau ada perkuliahan Contoh mungkin ada perkuliahan Di Maghrib nih Kan gak berani UNRES Bahkan memang ketentuannya UNRES Itu di bawahnya Kampus gitu Jadi Perkuliahan dulu Baru UNRES Jadi ketika teman-teman Mungkin ada kendala Ada program Tapi di sisalahan juga Ada perkuliahan Maka UNRES UNRES mewajibkan Untuk mengikuti perkuliahan Karena UNRES bisa nanti Disambi Atau nanti diganti Di pertemuan berikutnya Nanti akan diberikan Pemahaman kepada Senior Residen Dan asisten senior Residen yang akan Mengajarkan kepada teman-teman Nah mungkin hal yang Patut kita lakukan Ketika mungkin ada Dua hal yang bentrok Nah biasa ini Saya itu pernah Selalu nulis bahkan Kegiatan sehari-hari Apa yang harus dilakukan Tapi ada aja Kegiatan yang di luar Dari kegiatan yang kita tulis Mendadak gitu ya Mendadak Betul Nah Salah satu tipsnya Teman-teman Kalau kita berpikir Yang kita tulis aja Bisa kacau Apalagi Kalau kita tidak tulis Nah makanya Kita memang harus nulis Walaupun mungkin ada Agenda yang mungkin Mendadak Segala macam Tentukan skala prioritas Jadi mungkin Kita memang harus nulis Ini Kalau kita tinggalin Dampaknya apa Kalau kita kerjain Dampaknya apa Jadi bisa kita ukur Seberapa besar dampak Yang diberikan Ketika kita mengerjakan Atau kita tinggalkan Jadi Di sisi lain juga Memang kita harus Berpikir Lebih jauh untuk Kita ini Mau rancang Masa depan kita Kemana gitu Contoh saya Pendidikan agama Islam Tidak samanya Jadi pendidikan agama Islam Itu mau menjadi guru Mungkin ada yang menjadi Pengusaha Atau mungkin ada yang Menjadi manajer Di sebuah Perusahaan Dan segala macam Tapi Itu semua teman-teman Tidak bisa diraih Kecuali teman-teman Rancang dari sekarang Jadi produktif Dan sibuk Itu tergantung Diri teman-teman Tapi saya Jarang banget Mengatakan Diri saya itu sibuk Kenapa? Karena saya malu Dengan diri Saya sendiri Ketika mungkin Ada orang Di luar sana Yang jauh lebih Sibuk Jauh lebih produktif Daripada saya Mungkin saya punya Agenda dari jam Sekian Sampai jam sekian Tapi ada orang di sana Diberikan waktu yang sama 24 jam Tapi Lebih banyak Kegiatannya daripada saya Nah itu kan menunjukkan Kapasitas diri Kita mungkin kurang Makanya kita harus Tingkatin produktifitas lagi Tapi jangan sampai jadi Toksik gitu ya teman-teman Jadi banyak ngelakuin hal Sampai teman-teman produktif Sampai sakit Enggak ya Tapi produktif itu ya Udah tentuin Kapan istirahat Kapan waktunya kerja Kapan harus Bisa fokus Kapan mungkin harus Mengistirahatkan tubuh Jadi ada ini ya Mas tingkatannya gitu Mana Yang memang Sangat penting Dan membesar Betul Tidak penting Dan membesar Nah betul Itu benar sekali Itu mungkin pernah disampaikan Ustaz Mahud ya Iya Ustaz Mahud pernah mengetahkan Betul Terus Yang apa ya Aku tahu juga Mas Syahrir kan Lulusnya Alhamdulillah Tepat waktu gitu Alhamdulillah Di kampus pun aktif Di univers pun aktif Sangat Masya Allah sekali Mas Syahrir Sesuatu yang patut disyukuri Iya Dan Gimana caranya Kadang-kadang Orang-orang aktif di luar itu Apa ya Mereka itu Apa ya Tidak memfokuskan dirinya itu Terhadap perkuliahan Tapi kalau misalnya di univers itu Kita itu malah difokuskan itu Untuk perkuliahan terlibat Dan kedua untuk universnya Betul Kalau mungkin Saran dari saya teman-teman Alhamdulillah Saya ini lulus dalam waktu Tiga tahun Satu bulan 24 hari Jadi teman-teman Saya Berpikir seperti ini Kenapa saya Pengen cepat lulus Walaupun banyak sekali Teman-teman saya yang di luar sana Yang ngatain Gak main sih cepat lulus Mau cari apa Segala macam Tapi ya mungkin Ya kembali lagi Kepada diri sendiri ya Mungkin ada di luar sana Teman-teman kita Yang bayar kuliahnya sendiri Jadi belum pernah ngerasain Mungkin teman-teman yang Bayar Dibayarin orang tuanya kan Satu bulan sebelum pembayarannya Enak-enak aja tidurnya Tapi mungkin teman-teman kita Yang di luar sana yang bayarnya sendiri Itu luar biasa pusing Satu bulan sebelum pembayaran tuh Mikir ya Allah ini uang dari mana Segala macam Dan memang harus ada goals gitu Jadi ketika teman-teman cepat lulus Berarti teman-teman mempercepat impian Nah jadi Mungkin saya tulis di roadmap itu Tahun 2023 Saya mau cari biaya siswa di luar negeri Eh ketika kita lulus di tahun 2021 kemarin Kita bisa ngerjain nih Punya satu buku Satu tahun Untuk cari biaya siswa Setidaknya kita melakukan persiapan Untuk capai Masa depan kita gitu Karena memang Antara UNIRES dan Perkuliahan memang sangat Mendukung banget gitu Jadi kayak Antara satu part Dengan part yang lain itu Saling mendukung Jadi kalau ada Orang lain yang mengatakan UNIRES itu membatasi Kegiatan kita Dalam perkuliahan Sehingga kita enggak maksimal Dalam perkuliahan Mungkin itu ada yang keliru dengan diri kita sendiri Karena di sisi lain Memang kita butuh ilmu Untuk mendapatkan Apa Nilai-nilai asupan gisi Berupa keimanan Keselaman Mungkin tidak bisa kita dapatkan Di luar sana Jadi Kita ada suatu nikmat Yang mungkin tidak bisa dirasakan Oleh orang yang tidak tinggal di UNIRES gitu Oke Baik teman-teman Pokoknya UNIRES itu Support banget kita Untuk perkuliahan Jadi kalau ada orang yang mengatakan UNIRES itu Menghalau kita Atau membatasi kita Dalam mengupgrade diri Terutama di kegiatan mahasiswa Mungkin Atau di kegiatan perkuliahan Mungkin itu ada Yang keliru dengan diri kita sendiri gitu Karena sejatinya Kita memang Butuh banyak hal Untuk Mengupgrade diri gitu Enggak selamanya Mungkin ilmu-ilmu perkuliahan saja Yang kita cari Tapi juga ilmu-ilmu yang Terapan gitu Ilmu terapan itu Sesuatu yang wajib kita miliki Jadi contoh Bagaimana mungkin Kita mau dapatkan Kegiatan keislaman Atau kegiatan Ya yang berupa Dengan peribadahan Kalau Enggak di UNIRES Maksudnya apa Maksudnya mungkin Di luar sana Kita kurang produktif Tapi ketika kita Diberi peraturan Yang dimana peraturan itu Tidak serta-merta muncul Kecuali ada dasarnya gitu Jadi contoh Teman-teman tinggalin sholat Itu kan Ya suatu kewajiban banget Kalau mungkin di luar sana Tinggalin sholat Gak dapat azabnya di dunia Kalau azabnya Residen mungkin Berupa poin gitu ya Jadi kalau tidak meninggal Tidak mengerjakan sholat Kena azab berupa poin gitu Itu hukuman langsung Yang Allah berikan Kepada anak-anak UNIRES Contohnya gitu Tapi ketika teman-teman di luar Itu kan Tidak mendapatkan poin Jadi mungkin Ya udah tinggal Sekedar tinggal Ketoh Gak berefek sama sekali Dalam kehidupan nyata gitu Mungkin Tapi kalau di UNIRES kan Ya mungkin Pertama Terpaksa Nanti mulai mikir Oh ini menjadi kebiasaan Terus mikir lagi Oh kayaknya ini Menjadi suatu yang Memang harus saya terapkan Karena memang saya butuhkan Seperti itu Kedisiplinan pun dijaga gitu Bagaimana Ternyata Menjadi orang Produktif itu Butuh kedisiplinan gitu Butuh integritas terhadap diri kita sendiri Butuh istiqomah mungkin Istiqomah juga Ngelakuin hal kecil Tapi istiqomah mungkin itu Memiliki dampak yang Berkepanjangan Iya Berkelanjutan Betul Gak bisa berhenti Untuk menjadi produktif itu Betul Nah mungkin Teman-teman sudah mendengarkan Itu bagaimana Penjelasan Mas Syahrir Selaku pembina lantai 4 Tentang UNIRES aktif Dan Kegiatan Perkuliahan yang produktif Di akhir Di akhir Podcast ini Mungkin Mas Syahrir bisa Memberikan itu Closing statement Kepada Viewers Viewers Di sana Untuk Tentang ini ya UNIRES aktif Dan Perkuliahan produktif Oke Baik teman-teman Yang dirahmatilah Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sangat Pertama saya sangat bersyukur ya Di undang dalam podcast ini Biasanya Mas saya itu selalu Ngerakam Podcast-podcast seperti ini Jarang masuk Kedalam video Jadi Kedalam inframe itu Jarang banget Biasa saya Di belakang seperti Tim podcast Unires Tim pubdog Unires Yang lagi sedang Melakukan aktivitas sekarang Seperti itu Nah jadi Teman-teman Ada banyak hal sebenarnya Yang bisa kita upgrade Dalam diri kita Terutama Dalam kegiatan Perkuliahan itu Ada banyak sekali Kegiatan-kegiatan Yang memang Membantu diri kita Jadi contoh Saya memang tinggal di Unires Mungkin kurang lebih Selama 3 tahun lebih Atau memasuk fase ke 4 tahun Tahun terakhir saya Di sini Nah jadi Itu tidak membatasi Kita untuk Mengikuti kegiatan lain Contoh Alhamdulillah saya pernah Ikut student exchange Di University of Malaya Nah itu kan Menunjukkan bahwasannya Oh yaudah Tidak apa-apa Unires itu Kita Sambil ada kegiatan Di luar Kita juga Memiliki kegiatan Di sini Tapi Alhamdulillah Kemarin online Karena masih dalam Keadaan pandemi Seperti itu Tapi di sisi lain itu Sangat membantu saya Jadi di sisi lain Unires juga Tidak membatasi Sama sekali Untuk kita Mengupgrade diri Kita juga bisa ikut Kegiatan perlombaan Seperti mungkin Ada PKM PIMNAS Ada juga PKM PTMA Dan ada banyak Unit kegiatan lainnya Yang bisa kita Memang terus upgrade Saya agak sedikit Malu khususnya Kepada diri saya sendiri Ketika memang Saya diberikan Kenikmatan Berupa tempat tinggal Yang baik Lingkungan yang baik Teman-teman saya Yang luar biasa Sangat support saya Tapi saya tidak Menyukur itu Dengan tindakan Yang lebih positif Contohnya Kita melakukan Kegiatan yang Produktif di Perkuliahan Dan aktif juga Di Unires Karena salah satu Saya mungkin Tidak habis pikir ya Ketika saya tinggal Di luar mungkin Ya keimanan saya Mungkin Ya di Unires saja Masih naik turun Naik turun Apalagi di luar Yang notabene Saya memiliki Lingkungan yang baik Teman-teman yang baik Tapi Saya masih memiliki Keperibadian seperti ini Tapi kalau saya di luar Wah saya kurang tahu Keperibadian saya Seperti apa Jadi salah satu Tindakan preventif saya Pencegahan saya Untuk tidak mungkin Jatuh kepada hal-hal Yang salah Yaitu Unires Nah tapi di sisi lain Memang kita harus cari Hal yang bisa Mengembangkan potensi diri kita Menggali potensi diri kita Melalui perkuliahan Nah selama teman-teman Perkuliahan nanti Jangan lupa untuk Tulis impian teman-teman Sehingga teman-teman Punya target Kapan lulusnya Kapan mau pendadaran Ditulis secara rinci Jadi ketika teman-teman Punya impian Teman-teman akan Menjadi paham Akan kualitas diri Teman-teman sendiri Nah kalau Papatah Inggris Saya transitkan Dalam bahasa Indonesia Berkata Kalau teman-teman Menyanyiakan waktu Teman-teman Berarti itu Menyanyiakan hidup Tapi kalau sudah Memaksimalkan waktu Teman-teman Berarti teman-teman Sudah memaksimalkan hidup Jadi hidup Mungkin ada sebagian orang Yang kurang sepakat dengan ini Hidup itu Adalah ajang Nah tapi ada juga yang bilang Ya udah ngapain sih Cepat-cepatan Dalam hidup itu Padahal mungkin Untuk orang-orang yang Memiliki impian Satu hari itu Sangat penting Untuk dirinya Oke Jadi kita memang Tidak dituntut Untuk khawatir Terlalu khawatir Memikirkan masa lalu Tapi kita juga Nggak usah tergesa-gesa Memikirkan masa depan Cukup perhatikan Apa yang ada besok Persiapkan ada yang besok Dan lakukan yang terbaik Untuk hari ini Jadi kita memang Betul-betul Menjadi orang yang Benar-benar aktif Benar-benar produktif Jadi kita aktif Atau tidak produktifnya kita Itu bisa diukur Dengan diri sendiri Seberapa banyak goals Yang sudah tercapai Di tahun lalu Dan berapa goals Yang kita tulis sekarang Dan mungkin akan tercapai Insya Allah Di tahun ini Jadi memang benar-benar Kita harus pikirkan Tentang diri kita Bagaimana kita menjadi Orang yang bermanfaat Juga untuk orang lain Dan teman-teman Salah satu Kewajiban kita Yaitu menamati kuliah Dengan baik dan benar Jadi lulus Kewajiban kita Salah satu bentuk Kepatuhan kita Kepada Orang tua kita Yang sudah support kita Selama ini Baik dalam bentuk pendanaan Kasih sayang Segala macam Yaitu cepat lulus Jadi Kalau bisa cepat lulus Ngapain ditunda Teman-teman menunda Kelulusan Berarti menunda Impian yang Teman-teman wujudin selanjutnya Mungkin ada yang Mau menikah Atau mungkin ada yang Mau lanjut study Keluar negeri Kan itu menjadi Hambatan juga Kalau lulusnya 12 semester Jadi agak Kasian aja Waktunya teman-teman Tapi saya hanya Bisa berdoa Dan bersyukur Sekarang ini Semoga nanti teman-teman Bisa terus aktif Bisa terus produktif Jadi kita menjadi Orang-orang yang benar Benar Memikirkan Masa depan kita Orang yang gak Memikirkan masa depan Banyak yang keliru Apalagi yang Tidak memikirkan Jadi memang kita harus Tentukan arah kita Mau kemana Walaupun Ujung-ujungnya Allah yang menentukan Yang pertama Ikhtiar kita Nanti pas kita ikhtiar Nanti kita berdoa Pada Allah Lepas itu kita tawakal Terserah Allah mau Gimanain Yang penting saya udah ikhtiar Jadi usaha Kewajiban kita pertama Itu ikhtiar dulu Lepas itu doa Lepas itu Baru kita tawakal kepada Allah Biar Allah yang nentuin Gitu aja Masya Allah Ya kehidupan di UNIRES itu Ternyata bukan baik Untuk pribadi kita sendiri Tetapi Lingkungan pun bisa merasakan Bagaimana kebaikan Yang telah dibina Khususnya untuk pribadi kita Tapi Orang lain pun Bisa merasakannya Dan Saya pun mendapatkan Sebuah Kekataan UNIRES Ketahuilah apa yang Ingin kau Tunjuk Maka Ketahuilah apa yang Ingin kau tunjuk Terus Apa ini ya Ini kata-kata dari siapa Ini Aduh Saya kurang tahu lagi Karena saya Enggak pernah satu Usra sama Mas Roshid Ketahuilah Apa yang ingin kau tunjuk Maka Kamu akan mengetahui Apa yang akan Kamu lakukan hari ini Masya Allah Luar biasa ya Mas Roshid Ini harus dimention Harus dimention Mas Roshid Iya Betul Nah itu Mungkin Kawan-kawan Untuk Seri podcast Kali ini Nantikan Seri podcast Selanjutnya Jangan lupa Subscribe channel ini Dan Bunyikan lonceng Untuk notifikasi Selanjutnya Akhir kata Kami tutup podcast ini Dengan Bacaan Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya